Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Heran awak, Den. Belum mati juga orang macam si Bonte tuh. Kuburan belum siap nerima dia. Jadi masih dibiarin hidup. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Eh, Den, 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 Den. Kira-kira dia mau kasih hadiah apa untuk kita ya, Din? Mana gue tau. Bibit bayam kali. Saya betul-betul lupa, Pak Erwe. Maklum sudah tua. Untuk saya ngingetin. Kalau enggak, kita bisa kehilangan momen berharga. Dan dianggap kurang perhatian. Pak Erte, hari ulang tahun untuk orang seperti Pak Jalal itu adalah hal penting dalam pergaulan politik. Jadi enggak boleh dilupakan. Ini pelajaran buat kita semualah. Oh, iya, Pak. Saya yang salah. Ini ulang tahun yang keberapa ya? Waduh. Kalau yang itu juga saya lupa, Pak Erwe. Astagfirullah, Pak Erte, Pak Erte. Gimana mau dapat duit kalau sering lupa? Kalau tahun yang kemarin, saya masih ingat, Pak. Itu ulang tahun Pak Jalal yang kelima puluh. Aduh, kacau, kacau. Apanya yang kacau? Tinggal ditambah setahun, jadi lima puluh satu. Iya kan? Oh, iya. Hah? Mudah-mudahan kita lebih dulu dari orang lain. Jadi ucapan selamat kita masih punya nilai jual yang tinggi. Ayo cepat. Yuk. Ada tiga serangkas, loh. Pak Erwe, mau kemana? Ruet melarat. Cuekin aja, nanti diikut lagi. Ngurang-ngurangin jatah aja. Betul juga. Anudin, mau kekelurahan? Ngurusin. KTP? Oh iya, KTP. Yuki heran deh, Bang. Kok bisa ya bunga sampai harganya ratusan ribu? Malahan ada yang seharga satu mobil. Itu cuma satu pot doang. Gila gak tuh? Apa gak berlebihan tuh, Bang? Wallahualam bisawab. Yang jelas, itu cuma salah satu tanda kebesaran Allah. Nah, cuma dengan satu tanaman aja, bisa memberi manfaat dan rezeki yang sangat luar biasa. Tapi soal harga masih kalah sama bikinan manusia loh, Bang. Itu ada lukisan Mona Lisa, harganya sampai berapa miliar gitu? Ya, gak juga, Jok. Lukisan itu cuma dipunyain dan bisa dibeli sama satu orang. Tapi kalau tanaman yang Allah ciptakan yang mahal, kayak Antorium Sansifera, itu bisa diperjualbelikan sama jutaan orang di seluruh dunia. Wah, itu sih nilainya lebih sekedar dari satu miliar, Bang. Ya, lo hitung aja sendiri deh. Berapa orang dapat rezeki dari situ. Tapi biar bagaimanapun, gue lebih kagum sama yang namanya beras. Beras itu tidak pernah terpengaruh tren. Tiap hari dibeli, tiap hari dijual. Pokoknya dari zaman dulu sampai zaman tahu kapan, beras is the best. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalal, bagaimana? Masih betah? Jadi orang kaya? Alhamdulillah. Saya bisa menikmatinya, Bang. Tuh, Men. Kok misaris main ke taman? Emang. Gue biasanya main kebang. Sering-sering dong, Pak, tengokin kita di sini. Kita yang seneng kalau ditengokin. Iya nggak? Lo yang seneng? Gue sih enggak. Gue pengennya santai di rumah terima laporan. Ngapain gue kesini tiap hari nongol? Siapa tahu kita bikin laporan keuangan palsu, Pak. Itu urusan lo amai Allah dan malaikat di kanan-kiri lo. Iya nggak, Bang? Betul tuh, betul. Paling bos kita ini cuma rugi duit. Tapi lo rugi di akhirat selama-lamanya. Makan tuh dosa. Makan tuh. Woy! Mudahan ketawanya. Serapan dulu nih! Lewat. Wah! Tumen bos kali labu makanan! Dalam rangka apa, bos? Hari ini kan Om Jalau ulang tahun. Ma? Ulang tahun? Pak Jalau! Pak Jalau! Selamat keluar-keluan, Pak! Selamat keluar! Iya, 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 iya. Lo mau selamat tapi ngajak berantem? Santai aja, coy. Eh? Selamat teman-teman, Pak Jalau. Iya, iya. Ada, lelang tahun. Udah, 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 deh. Lo makan, sono. Gue pengen ngobrol ame babi lo nih. Eh? Iya, 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 iya. Yo, Bang Jack. Iya, iya. Aduh, sayang banget. Pak Jalalnya lagi pergi. Yaudah, sebutin aja mau pinjem uang berapa. Nanti biar Monik sampein sama bapak. Ya? Saya malah mau nagih duit sempat jalan. Ih, gak mungkin banget. Yaudah. Silahkan ditunggu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kok rombongan sih? Monik jadi mesti bikin minuman banyak dong. Bikin, bikin aja. Itu kan udah tugas kamu. Kalo di restoran, Monik bisa dapet duit-duit banyak nih. Baru jadi pembantu aja belagu banget. Gue gak bikinin KTP tau rasa lo. Katanya tadi mau ke kekurahan, Den. Gak jadi. Disian aja, Serul. Ada hadiahnya. Ya, tau sama tau lah. Eh. Mohon tuh. Oh ini, hadiah ulang tahun buat Pak Jalal lah. Iya, Den? Iya dong. Saya pengen perayaan tahun ini lebih meriah, Bang. Saya mau bikin lomba panjat pinang. Panjat pinang? Iya. Pesertanya dari warga kita sendiri. Tapi kalau ada peserta dari warga provinsi lain, Ataupun dari negara tetangga yang pengen ikutan, silahkan. Saya datang kesini mau minta tolong sama Bang Jek. Bikinin panjatan pinangnya. Kira-kira seratus batang cukup kali ya. Iya, tapi kenapa yang mesti panjat pinang, Pak Jalal lah? Ya, kalau Bang Jek mau bikin panjat dorin juga boleh. Emangnya kenapa panjat pinang? Panjat pinang itu tradisi dari para pembesar Belanda Waktu ngejajah kita dulu, Pak Jalal lah. Wah, keren dong. Iya, enggak juga. Sebab dulu orang-orang peribumi itu disuruh berebut panjat pinang Buat dapetin hadiah pakaian, keju, gula, kopi, dan lain sebagainya. Nah, sementara tuh para pembesar Belanda cuma nonton ketawa-ketawa sambil minum teh. Ngeliatin orang-orang peribumi berbut hadiah, sandang, dan pangan. Oh iya? Tapi itu kan sudah jadi tradisi kita, Bang. Pak Jalal, tradisi di masyarakat kita ini juga perlu dikoreksi. Nah, buat saya, tradisi panjat pinang itu cuma buat manjangin ketawa yang para penjajah. Buat merendahkan martabat bangsa kita. Gue sempet ngerain ulang tahun. Lu pernah, Jok? Baru-baru ulang tahun? Dari kecil gue sibuk digubukin, Mak. Ya ampiun. Kecun banget, Cik. Cal, di Pantai Asuhan ada ulang tahun juga kan? Di Raya yang juga percuma, Rong. Kenapa? Ibu Panti aja nggak tahu persisnya gue lahir kapan. Tau-tau gue masih bayi, udah ditaruh aja di depan Panti. Nggak ada data sama sekali. Jangan kecil hati. Nabi Muhammad dan para sahabatnya aja nggak pernah ngerain ulang tahun kelahirannya. Itu kan emang bukan tradisi kita. Komisaris pulang dulu. Oke, Coy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, lo pikir gue udah kagak doyan makan? Nih, dia nih yang habisin, Nih. Apaan dia yang habisin? Nih, gimana sih? Tadi kan kayaknya lo udah bilang sisain buat Bang Jack. Apaan dia akan makan sih? Iya, Bang. Dia yang habisin, Bang. Yuki cuma nambah dua kali kok, Bang. Sumpah. Piring lo taruh di meja. Piring lo taruh di meja. Subhanallah. Nenyap bener rakyat Jelata tidur di teras rumah gue. Gimana kalau tidur di kamar gue? Bisa mati suri keenakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Eh, ada Pak Jalal tuh. Ada Pak Jalal. Selamat ulang tahun, Pak Jalal. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak Jalal. Ulang tahun, Pak Jalal. Woy, yang ulang tahun di sini. Selamat ulang tahun, Pak Jalal. Enggak, enggak, enggak. Cuci dulu tuh tangan. Baru gue mau salaman. Kasih iler loh. Selamat. Selamat. Masih kurang semur telurnya. Atau udah nyesel ngambil makanan muridnya sendiri? Atau lagi kesel ke telur? Almarhumah bini gue paling suka mekembang mawar. Gue kangen me dia juga. Makamnya di Mekah ada yang ngasih kembang mawar gak ya? Meneketeh, kita kan belum pernah ke Mekah. Gue nyesel dulu waktu nolak diajak umroh. Dan itu terakhir kalinya gue ngeliat bini gue. Ya pergi umroh dong. Atau naik haji sekalian. Gue juga emang ada niatan pengen kesono. Nah, cuman duitnya belum kekumpul. Jangan ngeliatin saya gitu dong bang. Penghasilan saya berapa sih? Mulai tahun ini saya gak bikin perayaan ulang tahun kayak biasanya. Cukup berdoa dengan keluarga dan bagi-bagi makanan ke tetangga. Tapi warga akan kecewa, Pak. Kalau ulang tahun Pak Jalal, gak dirayakan sebagaimana mestinya. Kenapa gitu? Ulta-ulta saya sendiri, kenapa mereka yang repot? Warga pada pengen ngedomplai gembira, Pak. Setahun sekali apa susahnya sih? Emangnya cuman gue yang bisa ngasih kegembiraan? Ya, tapi hanya Bapak yang bisa memberikan hadiah banyak buat kami. Persis, saya setuju. Mau tidak mau, ulang tahun Pak Jalal harus dirayakan. Pakai duit siapa? Soal keamanan, udah jelas saya nyurus. Segala perizinan, tinggal saya tanda tangan nih, Pak. Saya akan kerahkan seluruh warga untuk hadir. Jadi lebih muria, Pak. Mengenai keuangan, biar saya sebagai bendara RW yang mengelola. Insya Allah, Bapak akan mendapatkan pahala, karena... Pakai duit siapa? Pakai uang... Uang Pak Jalal? Tinggal ngomong begitu aja susah banget. Yaudah, gini aja. Coba masing-masing bikin proposal kegiatan lengkap dengan biayanya. Yang penting jangan ada ide panjat pinang. Oke coy? Oke. Bagus. Selamat berkreasi. Selamat berfilm. Pak, kamu harus menyimpan kado pembelian dari sini. Kau buang aja, kamu udah gak perlu itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bagaimana kabar lo di Tanah Suci, dek? Abang sebetulnya pengen nyusul, cuma ongkosnya belum cukup. Kita janjian aja ketemu di sorga ya. Oke. Itu juga kalau gue masuk sorga. Kalau enggak, kita gak bisa ketemu dong. Bang Jek tuh punya anak gak sih? Meninggal waktu masih kecil. Karena demam berdarah. Setelah itu, istrinya pergi umroh sama keluarganya. Bang Jek gak ikut. Kenapa? Waktu itu Bang Jek belum masuk Islam. Bukan. Bang Jek kehilangan semangat. Gak mau ngapa-ngapain. Kasian deh. Sini, sini. Sini. Eh, kalau di deket orang lain gak boleh bisik-bisik. Itu bukan etika agama kita. Tapi ini gak ada hubungan sama Kalila. Orang bisa kesinggung, tau gak? Kalau gak mau didengar orang lain, pindah tempat aja. Lu mau ngomong apa sih, Juk? Soal... Soal patungan. Patungan untuk apa? Untuk bantu nambahin ongkos umrohnya Bang Jek. Siapa yang patungan? Lu sama Chelsea? Ya kita bertiga dong. Berapa aja deh yang penting bisa ngebantu. Kita kumpulin tiap bulannya. Eh, ide bagus tuh. Berempat dong sama Kalila. Nah, oke. Eh, Bang Jek perlu dikasih tau gak? Jangan. Biar jadi kejutan, Cing. Tapi jangan terlalu mengejutkan. Bang Jek kan udah tua. Nanti jantungan. Ayo, ayo. Cari ide lainnya dong. Ingat, kita bersaing dengan Udin dan Asro. Jadi gak boleh kalah. Lomba tarik tambang juga menarik, Pak. Disambung dengan lomba makan kerupuk. Habis itu balap karung. Walah, itu sudah biasa, Pak RT. Cari ide lainnya dong. Nah, kalau sunatan masal gimana, Pak? Loh kok malah nanya. Usul ya usul aja. Jangan bikin orang harus jawab. Saya jadi malah gak yakin ya. Ayo dong. Masa sih, Indah bisa cari ide lain yang lebih baru dan lebih seger. Gimana bisa mikir? Dari tadi, Pak RW. Ayo, Ayo terus. Loh, jangan diambil lati, dong. Kayaknya saya bawa penangkalnya, Pak RW. Sebentar. Ah, ini dia. Minum dulu. Nanti baru kita rapat lagi. Iya. Iya gak? Emangnya kenapa kalau lomba gerak jalan? Ya cuma kau di desa ini yang pandai baris berbaris, Din. Ah, cemana kalau lomba masak-masak? Kenapa harus lomba masak-masak? Ya pemenangnya akan dapat hadiah. Dan hasil lombanya itu kan bisa kita makan rame-rame. Ya kan? Jadi kan kita kebahagiaan semua. Boleh juga usul lo. Dasar orang lapar. Itu. Iya, 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 iya. Seperti halnya dalam tender-tender proyek. Salah satu poin untuk menang itu adalah harga yang rendah. Jadi kita harus menekan harga, Pak. Betul. Kalau perlu pakai subsidi dari kas RW. Waduh. Bisa habis kas kita, Pak. Apa ruginya? Yang nyumbang kas kita kan Pak Jalal juga. Itu di dia sendiri. Ngomong mahal jangan sama Pak Jalal. Buat dia sih gak ada yang mahal. Jangan takut, Rul. Tapi biaya yang kita tulis ini terlalu tinggi, Din. Masak 50 juta hanya untuk biaya lomba masak dan pakelaran Jaipong. Biaya keamanan gratis. Bonus dari gua. Plus bonus doa tulus ikhlas dari fakir miskin macam awak. Iya, 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 iya. Jangan bengupah kau tuh. Beres. Sel, Yuk. Yakin nih kita mau patungan buat Bang Jack? Yakin? Kalau dia mati di sana gimana? Ya dikubur lah. Maksud gua, itu sama aja kita ngebiayain kematiannya Bang Jack. Ah, mati sih mati aja. Gak perlu pake ongkos, Rung. Masalahnya, gua sedih aja ngebayangin Bang Jack. Berangkat ke sana cuma buat mati. Lu ngaco, Rung eh. Pergi umroh atau pergi haji itu buat ibadah. Bukan nyari mati. Banyak yang begitu. Berharap bisa mati di Tanah Suci biar lebih afdol katanya. Berarti naiknya berubah dong. Bukannya pengen ibadah tapi pengen meninggal di sana. Atau mungkin sebetulnya Bang Jack umroh karena kangen sama alat marhumah istrinya. Itu yang gua maksud dari tadi. Percuma kita ngorbanin duit banyak tapi bukan buat ibadah. Sia-sia. Dapat matinya doang. Kita harus ngingetin Bang Jack. Minimal tanya. Gak enak kan ngingetin dia. Dia kan lebih tua dan lebih tau soal agama dibanding kita. Yang lebih tua dan lebih tau juga bisa lupa. Bisa salah. Harus ada yang ngingetin. Tapi siapa yang berani ngingetin ya? Orangnya serem begitu. Ya lu lah, Rong. Lu. Lu aja. Ya lu. 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 Lu aja deh. Udah lu aja. mañana. Lu. Hu. Lu aja. Musa general metal makscha. Zang, makan, makan, makan. Makan pakai apaan, Bang? Kan cuma ini. Gak usah, makasih. Saya mau langsung sholat, habis itu pulang. Mungkin saya akan jarang kesini. Ada apa sih? Berantem lagi sama Ayah. Teman kamu terlalu banyak konsep, jadi gak bisa menikmati hidup apa adanya. Gue rasa di sorga juga masih nerusin berantem. Konsep apa sih maksudnya? Bikin proposal. Konsep hidup. Bang Jack, abang harusnya turun tangan dong, Bang. Di antara kita kan cuma abang doang yang didengar azam ama Ayah. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjala-jala selalu riang kemari. Lu ngapain, males gue. Ada azam kan di situ? Bang Jack yang nyuruh. Ini dia nya yang terbalam. Waalaikumsalam. Salam, Sa. Enggak, sibuk gue. Jangan gitu, Ay. Bang Jack serius. Ntar dia marah lho. Emang kenapa? Eh, sudah biar banget sih. Tuh, lu dolar sendiri kan? Iya, iya. Ntar gue kesana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang dicari, ini dia nya yang terbalam. Alhamdulillah, baik. Ular naga panjang, bukan kepala. Iya, enam bulan. Ini nih, lagi milihin beras. Banyak betul kerikilnya. Ini dia nya yang terbalam, Kang. Ular naga panjangnya. Beras sama kerikil sama banyak. Alhamdulillah, masih ada berasnya. Subhanallah. Bang Asrul beruntung banget dapet istri kayak kakak. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Saya juga beruntung punya suami seperti Bang Asrul. Gak pernah nyerah untuk terus berusaha. Walaupun sering gagal. Anak-anak belum sekolah, Kak. Kan udah banyak sekolah gratis. Kan udah banyak sekolah gratis. Iya, tapi buku-buku dan ongkosnya tetep bayar. Ini dia nya yang terbalam, Kak. Ini buat kakak dari aku. Ayah abis nerima honor, abis mulai cerpen di majalah. Kita bagi dua. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ay. Semoga keadaan membuat kita lebih baik ya, Kak. Amin. Percuma deh. Paling juga putus lagi. Gak. Masih sama-sama cinta, Kak. Cinta tapi kalau gak sayang lagi, susah ketemunya. Tinggal perasaan doang. Gak ada action-nya. Kalilah mau jambunya apa nanasnya? Ini baru action. Juki, top! Kalau Kalilah mau dua-duanya gimana? Mampus, Lujuk. Jangan dong, Kalilah. Juki pengen kita makan bersama. Buah! Ini action cinta tingkat lanjutan. Inisiatif menawarkan sebuah hubungan. Top! Emang Kalilah mau sama Juki? Harus sholat istiqara dulu. Harus sholat istiqara dulu. Juki! Udah lama gue kagak ngeliat lo berdua ketawa kayak seorang anak-anak. Gak akan, Bang. Mereka ngejalanin hidup apa adanya. Gak kebanyakan konsep. Ayah pikir ayah sedang berhubungan dengan orang dewasa. Gak taunya masih ke keanak-anakan. Udah cukup, 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 cukup. Sekarang dengerin gue. Setau gue, lo berdua ini saling mencintai. Lo berdua orang-orang terpelajar dan berwawasan luas. Terus lo berdua juga bukan orang miskin. Kenapa lo gak coba bikin semacam usaha bersama. Bisnis. Apa tujuannya? Tujuannya, itu supaya lo berdua bisa belajar bekerja sebagai sebuah tim. Nah, yang kedua, lo jangan ngabisin waktu buat urusan cinta meluluh. Dan yang ketiga, usaha lo bakal nyerap tenaga kerja. Misalnya kayak si Asrul. Bagaimana? Oke? Ngapain sih melihara kumis? Bagaimana? Who is my body? So. Kelly.